Teknologi Teknologi mungkin sebuah tren gaya hidup baru di abad modern ini yang semuanya pasti tahu dan merasakan serta menggunakan teknologi untuk sebagian kebutuhan hidup. Teknologi modern yang berkembang saat ini berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan budaya Indonesia. Mulai dari hal yang sangat kecil seperti handphone yang dulu jarang sekali kebanyakan orang memilikinya. Namun lain halnya dengan saat ini handphone sepertinya sudah menjadi barang yang sangat wajib sekali sepertinya oleh semua kalangan di sekitar kita. Kecanggihan teknologi saat ini merupakan suatu kemudahan yang memfasilitasi kegiatan sehari-hari terutama bagi generasi muda saat ini. Teknologi yang mempunyai banyak pengaruh di masyarakat adalah gadget dan internet. Keduanya ini bisa disebut sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perlu diketahui bahwa teknologi segala aktivitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis. Namun teknologi juga bisa menjadi momok berbahaya bagi kita tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Ada pun dampak positif perkembangan teknologi yaitu dapat memudahkan mencari informasi dan memudahkan pekerjaan. Namun di sisi lain ada juga dampak negatifnya yaitu banyak remaja yang salah menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Agar kita tidak terjerumus di arah yang negatif tentang perkembangan teknologi saat ini seharusnya kita mempelajari apa itu teknologi, penggunaan, dan pemanfaatannya agar kita tidak salah menggunakannya. Perlu diketahui bahwa teknologi informasi bisa memudahkan Anda menyalurkan hobi dan bakat dengan adanya konvensi, media, masyarakat juga banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai ladang bisnis. Hobi merupakan sebuah minat pada sesuatu atau kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi biasa dilakukan. Umumnya, orang memiliki hobi dikarenakan senang akan kegiatan yang dilakukannya sehingga sudah menjadi bagian dari dirinya dalam menjelangkan kehidupan. Era teknologi dan digital saat ini serba canggih karena hampir semua kegiatan dilakukan secara online misalnya hobi update tulisan di blog, youtubers, business, dan lain-lainnya. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi yang ada di zaman sekarang dapat dimanfaatkan ke dalam kegiatan yang lebih produktif dan menghasilkan nilai jual. Hal ini menjadi wadah positif anak bangsa yang memiliki hobi maupun bakat yang mengasah kreativitas dalam bidan yang kita minati mereka tidak hanya menjadikan media sebagai konsumsi akan tetapi kita juga dapat memproduksi yang kita mau. Nah, seperti halnya hobi membuat video kreatif agar bermanfaat bagi orang lain seperti youtuber hingga yang memiliki kemampuan membuat aplikasi dan dipasang di toko aplikasi seperti Google Play Store dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, hobi yang dimiliki dapat ditekuni sehingga dapat menghasilkan uang dari hobi yang dimiliki tersebut. Saat ini, dengan semakin canggih handphone terbaru yang dikeluarkan oleh masing-masing produsen dapat memberikan fasilitas kepada para generasi terutama generasi muda yang hobi menghasilkan uang dan smartphone yang dimilikinya dengan jaringan internet dan website yang pendukunya mari kita memanfaatkan teknologi internet dengan sebaik-baik mungkin untuk kehidupan kita. Terima kasih. Salam. Tiamat.